FIFA Matchday Timnas Indonesia kontra Burundi tidak digelar di SUGBK. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat menjamu Burundi dalam FIFA Matchday 2023 kontra Burundi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, selesai meninjau SUGBK, Senin, 13 Maret 2023. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan melawan Burundi dalam dua kali pertemuan, yaitu pada 25 dan 28 Maret 2023. Untuk Oksi Stadion yang akan dipakai Timnas Indonesia nantinya, Erick Thohir belum bisa memberikan keterangan pasti. Nanti kita carikan lapangan, ucap Erick Thohir. Banyak lapangan di Indonesia yang siap, sambung pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara FIFA U20 World Cup 2023. Kenapa demikian? Berdasarkan keterangan dari Erick Thohir, kini SUGBK sudah steril dari berbagai kegiatan. Dengan begitu, konser Blackpink pada 11 dan tanggal 12 Maret 2023 menjadi event terakhir yang digelar di SUGBK. Intinya tadi, saya sudah bicara dengan Direktur GBK, Rahmadi Afif Kusumo, apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama. Dan tentu perbaikan harus segera dijalankan. Karena ini kondisi yang kritikal, ucap Erick Thohir. Ini merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat piala dunia ini. Di sini akan ada tentunya opening, di sini. Dan juga hal-hal pembukaan lain di sini. Jadi, saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini. Apakah event olahraga, event kesenian tidak ada lagi, kata pria asal Jakarta itu. Langkah tegas yang diambil Erick Thohir untuk mensterilkan SUGBK sebagai bentuk keseriusan menyambut piala dunia U22 2023. Piala dunia U22 2023 sendiri mulai bergulir pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Sejauh ini sudah semua tim memastikan diri berlaga di piala dunia U22 2023, dengan total 24 negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!